Purnio menang dengan skor telak 3-0. Di laga ini ada momen-momen menarik terjadi, hingga melahirkan dua kartu merah sekaligus. Laga yang berlangsung di Stadion Segiri sama Rinda berjalan menarik. Di awal babak pertama, Arema sudah dikejutkan dengan gol cepat tim Tuan Rumah. Pada menit ketiga, Purnio sudah unggul melalui aksi dari Ahmad Herdianto. Tiga mencetak gol usai memaksimalkan umpan Terence Herdianto yang berdiri bebas di depan gawang dengan sigap menyundul bola yang gagal diantisipasi kipersi Ngoedan. Hanya berselang tiga menit, Arema kembali kebobolan oleh pemain yang sama. Kali ini, Herdianto mencetak gol usai memanfaatkan umpan Stefano Lillipali. Proses golnya kurang lebih sama, yaitu lewat sundulan. Setelah tertinggal 0-2, Singoedan berusaha bangkit beberapa kali. Mereka mendapat peluang emas, namun hingga peluit turun minum, gol tak juga muncul skor bertahan 2-0 untuk Borneo FC. Di babak kedua, dominasi Borneo masih terjaga. Permainan pendek di lini tengah cukup merepotkan Arema. Namun petaka menghampiri Borneo setelah itu. Di menit ke-83, Leo Guntara dikeluarkan wasit usai menerima kartu merah. Nasib serupa juga dialami tim lawan di menit ke-90. Mereka kehilangan satu pemain. Rizki Dwi Febrianto mendapat kartu merah dan diusir oleh wasit. Main dengan 10 pemain, Borneo tidak menyerah. Mereka bahkan mencetak gol tambahan menit ke-92 melalui Mohamad Sihra. Tidak ada gol tambahan, setelah itu skor 3-0 untuk Borneo FC bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Terima kasih telah menonton!